PANCASILA PANCASILA, kita setuju. Jika yang bersangkutan mengatakan PKI dan komunis musuh PANCASILA, kita setuju. Tapi yang bersangkutan mengatakan musuh terbesar PANCASILA itu ya agama. Bukan mengatakan pemahaman agama yang salah menjadi musuh PANCASILA. Tapi jelas sekali, Prof. Yudian mengatakan musuh terbesar PANCASILA itu ya agama, bukan kesukuan. Pernyataan tersebut sangat naif, provokatif, dan menyesatkan dari seorang profesor, kepala BPIP. Yang bersangkutan telah melakukan tiga kesalahan fatal. Pertama, secara filosofis kenegaraan. Ideologi PANCASILA Pertama, Ketua Neama Esa memuliakan posisi agama dalam berbangsa dan bernegara. Undang-undang dasar kita, pasal 29 ayat 1 dan ayat 2, menyatakan negara berdasar atas Ketua Neama Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 3 setelah etika undang-undang dasar kita, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakuan serta ala mulia dalam rakam mencadahkan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Iman takwa adalah cita-cita umat beragama untuk mewujudkan dalam jiwa mereka. TAP MPR Produk Reformasi TAP MPR nomor 6 MPR 2001 tentang etika berbangsa secara jelas menyatakan bahwa arah kebijakan bangsa ini adalah mengaktualisasikan nilai-nilai agama budaya nuhur dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Itu alasan filosofis yang dilanggar oleh Prof. Yudian. Yang kedua, alasan historis yang beliau langgar adalah negara ini tegak karena perjuangan darah, nyawa, dan air mata para tokoh agama, para ulama yang mengusir penjajahan dan mempertahankan kemerdekaan kita. Ingat, Bung Tomo ketika hari pahlawan menggerakkan area-area Suraboyo, korban syahid 20.000 pujuang 10 November tahun 45. Yang mengtakbir Allahuakbarnya yang menggerakkan area-area Suraboyo. Itu kesalahan historis yang masalah. Kesalahan ketiga adalah kesalahan yuridis jelik penodaan agama atau penistaan agama kita anut, kita atur dalam hukum positif kita Pasar 156 huruf A, KUHP yang bersumber dari Pasar 4 Undang-Undang nomor 1 PNPS tahun 65 berbunyi dipidana dengan pidana penjara selama lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di imun keumum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pokoknya bersebut pemusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Ketua BPIP ini tidak saja menghina satu agama tapi menghina seluruh eksensi agama yang sah dianut di Indonesia. Pertanyaan saya kepada Presiden Jokowi apakah orang seperti ini patut Anda percaya sebagai kepala BPIP Badan Pembinaan Ideologi Pancasila? Pertanyaan yang lebih mendasar apakah ucapan ini merupakan bagian dari tugas kepala BPIP? Maka kalau yang bersangkutan Pak Jokowi anggap telah menyalahi dan menoldai tugas mulia BPIP maka segera berhentikan yang bersangkutan Jika tidak, maka Pak Jokowi harus turut mempertanggungjawabkan pernyataan kepala BPIP tersebut NKRI harga mati Pancasila ideologi negara Pancasila memuliakan semua agama Pancasila menjaga persatuan Indonesia bukan memecah belah persatuan Indonesia dan Indonesia adalah negara hukum Pasal 1 E3 undang-undang dasar kita maka kalau ada yang melanggar hukum harus diproses menurut atur hukum berlaku Allahuakbar merdeka Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!